Yawma yatadakarul insanu masa'a Ini dari surat nasihat dari 35 Fa'idah jatuh ta'immatu kubara Apabila halimah kehadatan Yawma yatadakarul insanu masa'a Ketika itu manusia akan teringat Tentang apa yang telah mereka punya Terutama disini mencari-cari para pelaku dosa Akan ingat Allah yang mengubah faya-faya lama dia Selama hidupnya di dunia ini Dan Allah akan mengambilkan ingatan mereka Yang mungkin saja mereka sejarah lupa Kalau kembali kan Jadi sebelum buku amanah mereka dibuka Ada Allah Ya Sebelum dibukanya buku amanah ya Buku jatuh ta'imnya Dia sudah ketakutan di dunia Dia sudah ketakutan di dunia Terambah takut kalau Kalau kita buku jatuh ta'imnya ini dibuka Banyak orang Ada dikumpul Terbuka ini Nah ini lah dua perkataan yang terkumpul dalam Diri orang-orang yang hujir ini Ya bahwa jatuh ta'im mereka Jatuh ta'im mereka Akan dibukakan Ya Semua kita temui sebuah Ya Dan kita akan membaca hasil tulisannya kita Di hari yang menengahkan di suami Al-Kahfi ayat 29 Semua orang bisa baca Malah pun di dunia dia mungkin bukan saraf Ya Kita kurus Nggak bisa baca sama sekali Tapi di hari itu Allah akan mampu membuat dia membaca Padahal pun api yang dia baca Allah Dan apa itu berupa tulisan Atau akan berupa visual Allah Ya Semua itu sangat mungkin Di sisi Allah Subhanahu Buat orang-orang Kalau di zaman sekarang saja kita Bisa lihat ada yang namanya flashlist Flashlist kecil Ya Yang hanya kurangnya Berapa centi Atau bahkan Nggak nanti Ya Ada yang besar yang kecil Flashlist kecil Jadi ternyata dia mampu menyimpan Puluhan giga Yang isinya apa? Macam-macam say Apakah itu berupa video Apa-apa Apa-apa Koto dan lain-lainnya Ini harusnya menjadi peringatan buat kita Allah Tentu lebih mudah lagi Untuk membuka Catatan amanat kita Ya Dupada hari itu Allah Ya Ya Buong Ciau istal ke Mana Kayak This